Hi everyone, welcome back to my channel Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, welcome Nama aku Karissa, kalau misalnya kalian belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification dan follow aku juga di Instagram Untuk video kali ini tuh temanya tuh get ready with me Karena kebetulan aku mau pergi sebentar lagi dan ya sambilan ngobrol-ngobrol gitu ya Sambil aku siap-siap, oke jadi ini aku udah mandi dan udah sarapan juga Dan ini aku udah pake skincare sih, jadi aku tinggal pake makeup doang So, topik hari ini, aku sih sebenernya pengen ngomongin tentang red flag Karena sekarang akhir-akhir ini kayak banyak banget kan kita mendengar gosip-gosip Tentang perselingkuhan artis dan juga ada yang KDRT segala macem gitu lah Makanya jadi sambilan kita tuh cari tau sih sebenernya red flag itu Kalau misalnya dalam relationship itu seperti apa Nah sebenernya kalau sekarang kan kita tuh kayak nggak asing banget sama kata-kata red flag gitu kan Nah jadi tuh sebenernya red flag itu kayak gimana prinsip kita untuk menerima batasan-batasan tertentu pada orang lain Kita bisa pake red flag ini untuk segala macem relationship sih Tapi biasanya itu ada satu prinsip untuk kita dalam menentukan pasangan kita Jadi ada beberapa hal yang harus kita hindari juga nih Karena kalau misalnya kita namanya pasangan gitu kan Bukan cuma sendirian, tapi kita kan harus berdua Dan kalau misalnya pasangan yang kita pilih itu adalah seseorang yang salah Itu tuh kan akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan kita juga gitu Nah kemarin aku sempat nanya sih di Instagram Red flag buat kalian itu tuh seperti apa dalam mencari pasangan Siapa tau juga kita share disini siapa tau juga buat kalian mungkin yang lagi nyari-nyari pasangan Buat yang jomblo juga biar bisa ada pengalaman sedikit lah gitu Memang sih kalau misalnya kita namanya berpasangan itu Kita harus belajar untuk menerima kondisi dan segala sifat baik maupun buruknya pasangan kita Tapi kan ada satu hal yang kita itu nggak bisa tolerir Nah makanya, makanya kita perlu ada red flag nih Buat kira-kira kita nggak mau pasangan seperti apa Atau kira-kira apakah sifat-sifatnya mereka itu malah merugikan diri kita gitu kan Nah nih yang aku bakal bacain beberapa respon yang udah masuk di story aku juga Kebanyakan sih hampir mirip-mirip sih Jadi aku pilih aja beberapa Tiba-tiba suka ngungkit masalah yang udah didilkan tuntas Nah ini biasanya nih kalau misalnya kadang-kadang kan namanya pasangan pasti ada percekcokan kan Terus sebenarnya udah dianggap semuanya udah oke, udah nggak apa-apa Eh tau-tau suka diungkit-ungkit lagi gitu Kadang-kadang kan kalau misalnya kayak gitu bete juga ya Apalagi kalau misalnya sebenarnya itu masalah spele Berarti dia tuh kan kayak punya sifat yang memendam gitu kali ya Mungkin maksudnya jadi ini bisa jadi salah satu red flag juga buat seseorang gitu Jadi memang kita perlu hal-hal seperti ini untuk menghindari toxic relationship Nah itu tadi yang aku bilang karena akhir-akhir ini tuh kan banyak banget kita itu denger soal artis-artis gitu kan Yang selingkuh lah apa Nah selingkuh tuh salah satu red flag yang perlu banget dihindari Karena namanya udah selingkuh sekali itu nggak bisa dimaafin deh Itu tuh kayak harus dibuang bener-bener Karena nggak tau ya orang itu kadang-kadang kalau udah dimaafin sekali Ntar jadi keterusan Jadi mendingan kalau misalnya kalian menemukan pasangan kalian itu ketahuan selingkuh atau apa Mendingan buy aja Nah terus ada lagi jangan sampai kita itu berada dalam toxic relationship ya Kalau misalnya kita memaksakan perbuatan-perbuatan yang kurang baik sama pasangan kita Ya berada dalam toxic relationship yang bahkan bikin hidup kita itu jadi malah jadi susah Terus yang selanjutnya ini ada juga baru pacaran aja udah ngatur-ngatur Sebenernya kalau ngatur dalam hal yang positif mungkin masih oke ya Misalnya kayak dari kebiasaan yang jelek terus diatur supaya kita punya kebiasaan yang lebih bagus Kayak misalnya kita jadi rajin olahraga dan jadi lebih sehat itu masih oke ya Cuman kalau misalnya udah sampai ngaturnya itu udah secara berlebihan Kita tuh jadi nggak punya kebebasan sendiri Ya itu sih toxic sih Karena kan ya namanya kita pribadi gitu juga harus kita punya cara masing-masing gitu loh Jadi kalau misalnya kalian punya pasangan yang seperti ini Coba diomongin dulu aja Misalnya dia ngatur-ngaturnya masih dalam batas wajar menurut aku masih oke Tapi kalau misalnya udah berlebihan ya coba aja didiskusikan Kalau misalnya masih bisa menerima dengan baik ya bisa-bisa aja sih Kalau misalnya kita punya pasangan itu jadi kayak nggak puas gitu loh Dengan apa yang kita lakukan tuh selalu salah Selalu diatur harus begini harus begitu Nah itu kan jadi toxic banget gitu kan Karena kesannya jadi mereka itu nggak pernah bersyukur dengan diri kita kayak gitu Apalagi kalau misalnya kita udah berusaha nih ngikutin atau apa Tapi masih kayak kurang puas masih apa Kan itu kan itu adalah suatu hal yang nggak baik ya Itu akan menjadi toxic bagi diri kita kayak gitu Makanya tadi aku bilang kalau misalnya dia pasangan kita kayak masih ngatur dalam batas yang wajar Atau menjadikan kita lebih baik itu sih malah bagus ya Masih nggak apa-apa tapi kalau misalnya udah secara berlebihan sampai kesannya kita itu kayak kurang banget Selalu kurang dan selalu salah kayak gitu ya itu udah toxic banget sih Kalau misalnya kayak gini kan kalau misalnya diterusin bakal bikin hidup kita tuh jadi capek gitu loh Ini aku makeupnya cuma sebentar aja sih nggak lama karena aku cuma pergi sebentar Dan aku juga nggak suka gitu ke makeup yang terlalu berlebihan Jadi simple-simple aja bacain satu Pernah sama orang yang manipulatif dan narsistik for years Susah banget untuk keluar Nah ini tuh susah banget memang kalau misalnya kita berada dalam toxic relationship Apalagi kalau sama orang yang narsis ya Narsis bukan berarti yang kayak sok cantik gitu loh bukan loh Tapi dia tuh kayak punya kepribadian yang ngerasa dirinya tuh paling bener Dan orang lain tuh selalu dianggap salah gitu Dan jadi itu kalau misalnya kita bersama dengan orang yang kayak gitu Apalagi dia tuh manipulatif Itu bener-bener red flag banget Itu kayak kalian harus get out secepatnya Jadi biasanya kalau orang yang manipulatif itu seolah-olah bikin kalau orang lain yang salah gitu loh Bukan dia malah bikin jadi yang victim itu malah jadi pelakunya gitu loh Ini tuh kayak bisa merusak mental gitu loh Malah dia yang jadi playing victim gitu loh Ini bakal ngerusak mental banget Kalau misalnya kita in relationship sama orang yang macam kayak gini Ini bener-bener red flag Ini kalau misalnya buat kalian yang jomblo dan lagi nyari pasangan Kalau udah ketemu orang yang kayak gini run Kabur-kabur Nah ini ada satu juga yang nyambung banget nih Yang emotional abuse They make us feel sorry for them Nah ini tuh ciri-ciri orang yang manipulatif sih sebenernya Jadi dia tuh bikin kita itu feel guilty gitu loh Kayak playing victim banget kan Nah jadi ini tuh adalah emotional abuse Jadi abuse tuh bukan berarti cuma kekerasan fisik Tapi kalau misalnya kekerasan emosional juga seperti ini Ini tuh bisa merusak mental banget Makanya ini adalah red flag yang perlu kalian hindari banget Jangan sampai kita ketemu orang yang macam kayak gini Dan udah deh kalau misalnya kalian ketemu orang kayak gini lari aja Beneran Cemburu itu mungkin oke ya Karena mungkin itu adalah bentuk sayang atau cinta gitu Tapi kalau misalnya udah berlebihan sampai kayak curigaan Kita kemana-mana ditanyain Terus harus kasih kabar sampai setiap menit, setiap detik, di setiap kesempatan Orang kayak gitu tuh juga capek banget loh Karena namanya relationship itu kan harus ada kepercayaan kan Nah kalau misalnya dia sendiri gak bisa percaya sama kita Ya gimana kita mau berhubungan gitu kan Jadi kalau kita maksain terus dengan orang yang kayak gini Ini bakal capek banget Ini juga buat aku kalau misalnya ketemu orang yang macam kayak gini Aku sih gak mau banget ya Karena kalau misalnya kita udah decide untuk pacaran nih Atau misalnya menikah nih Ya kita harus percayalah satu sama lain gitu Ya kita juga harus menunjukkan value kalau misalnya kita itu pantas untuk dipercayai ya Jadi jangan Ya lu harus percaya sama aku dong Tapi kita sendiri juga main-main gitu misalnya Ya gitu juga jangan lah ya Jadi kalau misalnya kita udah menunjukkan diri sebagai orang yang bisa dipercaya Ya pasangan kita juga harus respect itu Dan harus percaya gitu loh Kita harus saling percaya satu sama lain Nah kalau misalnya curigaan terlalu berlebihan ya Mending diomongin dulu gitu loh Jadi jangan sampai jangan curiga dan belajar percayalah satu sama lain gitu Kalau misalnya mau hubungannya itu berjalan dengan baik Next ini yang mungkin yang bener-bener red flag banget ya Kalau misalnya orang itu mungkin yang udah parah banget Kayak misalnya dia tuh kayak pake drugs atau kecanduan obat-obatan Nah ini tuh udah parah banget sih Ini karena ini bisa merusak banget masa depan Dan ini mah kabur udah gak ada toleransi lagi gitu Ini udah aduh jangan deh Jangan deh ini tuh bahaya banget Bukan cuma untuk kesehatan Kalian juga bisa kena tangkap polisi nanti Terus udah gitu kehidupan keluarga kalian kacau Jadi jangan lah ini kayak gak ada no future And terus di ciri red flag selanjutnya itu Yang tadi kalau kita udah ngomongin emotional abuse Udah pasti kalau misalnya dia physical abuse juga Itu udah red flag banget ya Itu udah tanda-tanda Gak bisa jangan sampai sama orang yang kayak gini Karena ini juga ada siaran di Instagram aku Yang bilang kalau Lihat aja kalau misalnya lagi marah itu gimana Nah ini memang kita bisa ngeliat Ciri-ciri orang itu waktu mereka itu lagi marah itu gimana Dia bisa mengendalakan emosi atau enggak Tapi kalau misalnya pas dia lagi marah atau emosi Terus kayak cepat banget mukul atau apa Nah itu tuh kayak bahaya banget sih Kan sekarang nih yang kita udah sering denger kan KDRT lah segala macem Itu apalagi cewek gitu ya Cewek masa mau dikasarin sih gitu Jadi jangan lah kita lebih berharga Daripada kita bersama dengan orang-orang yang seperti itu Kalau misalnya buat aku sih yang bener-bener red flag banget itu Kalau misalnya dia udah kasar Ya udah pasti ya Namanya cowok kalau misalnya kasar itu udah no no Kalian kemarin itu nonton yang trial Johnny Depp gak sih Sama Amber Heard Nah itu kan Amber Heardnya Itu kan narsistik banget kan Ini bahkan cewek loh ya Jadi perilaku abuse itu bukan cuma cowok ke cewek Tapi cewek ke cowok juga bisa Jadi kita juga harus jaga-jaga juga ya Dan itu disitu Amber Heard itu adalah orang yang manipulatif dan narsistik banget Dan dia udah abuse Johnny Depp Dengan parah banget selama bertahun-tahun mereka nikah Jadi itu kayak seorang Johnny Depp aktor ternama Yang udah dikenal banget Sampai mentalnya rusak Gara-gara orang seperti si cewek gitu Makanya itu adalah satu-satu flag yang wajib banget aku hindari Dan kalian juga harus hindari Karena itu bener-bener bisa merusak mental Orang yang udah abuse emotional dan physical Itu udah bye Kabur-kabur Nah jadi itu sih tadi menurut aku Red flag yang harus banget kita hindari Dan juga bisa menjadikan ini tuh kayak patokan kita Untuk menemukan pasangan kita seperti apa Kalau misalnya kalian yang belum punya pasangan Atau misalnya kalau kalian mempunyai pasangan yang kayak gini Itu ya mungkin buat yang pacaran Mungkin masih bisa kayak putus gitu kan Nah tapi kalau misalnya udah menikah gimana Ya kita bisa mencari tempat counseling Yang bisa merubah kalian berdua Karena ya namanya sifat manusia itu sebenernya Kalau misalnya ada kemauan juga pasti bisa dirubahkan Nah jadi mungkin untuk kayak misalnya pasangan suami istri Kalian bisa mencari tempat untuk counseling Yang sesuai dengan kepercayaan kalian Dan dengan apa ya Yang bisa menengahkan keadaan Supaya lebih baik kayak gitu loh Memang susah sih Memang susah merubahkan sifat orang Tapi sekali lagi kalau misalnya memang kalian punya satu visi dan misi Untuk membentuk keluarga yang lebih baik Why not dicoba gitu loh Tapi kalau misalnya memang sudah tidak ada jalan lagi Ya kita juga gak bisa apa-apa ya Tapi sebelum itu terlanjur seperti itu Jadi buat kalian mungkin yang lagi nyari pasangan Kalian bisa jadiin ini tuh sebagai patokan kalian Jadi jangan sampai kalian berada dalam situasi yang bikin hidup kalian itu Jadi capek Mental kalian juga jadi terganggu Karena kalau kayak gini tuh Mau ngapa-ngapain tuh jadi gimana ya Bikin kita tuh jadi down Jadi depresi kayak gitu loh Malah bikin hidup kita tuh jadi makin susah Gitu Jadi Memang sih penting banget Karena pasangan yang kita pilih itu Kita kan pengennya cuma satu kan Seumur hidup Dan pasangan yang kita pilih itu akan membawa kehidupan kita itu menjadi lebih baik Atau menjadi lebih buruk gitu loh Jadi jangan sampai kita salah pilih guys Itu Jadi selain itu semua juga ini nih Kayak yang salah satu respon dari follower aku Bagi yang Islam nih Sholat sunnah aja Pasrah Minta jodoh terbaik menurut Allah Nah jadi sebenarnya ya Buat semuanya ya Kita minta Kita doa Minta jodoh dari Tuhan Supaya dikasih yang terbaik juga Nah itu juga salah satu yang penting Kalau misalnya kita mau mencari jodoh guys Jadi bukan cuma dicomblangin temen-temen Tapi dicomblangin Tuhan mungkin lebih bagus Oke ini aku udah beres Tinggal pake lipstick doang By the way aku lagi suka banget sama lipstick ini Belinya cuma karena estetik doang tuh Lihat lucu banget bentuknya Belinya cuma gara-gara gitu Tapi warnanya juga bagus sih Ini aku lagi suka Oke jadi makeupnya udah beres Jadi itu tadi ngobrol-ngobrolnya Dan thank you udah nemenin aku Siap-siap That's it for my video Semoga kalian suka And don't forget to subscribe Dan juga tungguin video-video aku yang selanjutnya Thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax